Oke teman-teman nih, jadi Yowen sekarang lagi di tempat produksi jahe merah, jahe merah bubuk. Jadi sistemnya masih manual gitu kan, belum pakai mesin canggih, masih kayak gini loh. Nah jadi proses penggilingannya nggak hanya cukup satu kali teman-teman, memerlukan beberapa kali, ini nyampe lembut banget, masih manual banget, lihat. Ini pagi-pagi si bapak-bapak udah pada semangat giling jahe. Ini si ayahnya lagi milihin jahenya, jadi ini tuh jahenya dikeringin dulu sebelum di, apa tuh, belum digiling ya. Jahe merah ini nggak hanya digunain untuk obat-obatan di kita aja ya, di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga menggunakan jahe merah ini sebagai obat alternatif gitu kan, obatan alternatif. Contohnya di Cina, India, Timur Tengah, itu mereka juga pakai jahe merah. Dan menurut info yang didapet, ternyata jahe merah juga bisa mencegah timbulnya jerawat loh teman-teman. Mengatasi migren yang suka migren, katanya bisa pakai ini. Kayak gitu. Menurunkan psikostruk, menjaga kesehatan, tekanan darah. Nah gitu ya. Merdakan nyeri otot dan sendi. Ini sejauh yang ngoceng kayak ganti profesi guys jadi tukang obat. Parah. Jadi kegunaannya diantaranya bisa meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi peradangan, mencegah risiko kanker usus, menyembuhkan alergi, menguatkan sistem kekebalan tubuh, terus juga bisa melegakan tenggorokan, mencegah seluit dan menyehatkan kulit nih ya buat cewek-cewek nih. Biar sehat kulitnya. Bisa juga buat ngebakar lemak sama kalori, terus bisa juga ini ngefek ke kulit jadi halus, terus bisa mencegah penuaan alias awet mudat. Nah, siapa yang ingin halus mudat, yang simpilah jahil merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini proses yang terakhir, eh belum terakhir sih, karena kan terakhir itu pengemasan ya. Ini setelah digiling beberapa kali di ayak lagi guys, biar emang bener-bener lembut. Nah, lihat, ini banyak banget kan? Nah, ini tuh nanti mereka kirim ke Surabaya. Untuk harganya sendiri cukup mahal, karena jahe merah kan memang seribu hasiat chills. Tuh, lihat ini tuh dikeringin dulu, ini sampai segini-gini banget, kecil, udah kering. Jadi kata sih emangnya enak banget ini diseduh pakai air hangat, terus pakai gula, diemin sampe agak dingin, abis itu masukin kulkas. Nah, tunggu beberapa saat, abis itu minum deh. Mantul. Oke teman-teman, jadi itu dia penjelasan singkat tentang jahe merah. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye-bye.